Intro Kobaran api tampak membesar dari sebuah gudang penyimpanan karet dan canggang kelapa sawit di kawasan B pas Padang kemarin. Sebanyak 20 unit pahunan kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya materialnya mudah terbakar. Warga di sekitar lokasi sempat panik karena kebaran api yang cepat meluas, bahkan sebagian warga harus dievakuasi untuk menghindari korban. Dari keterangan sejumlah saksi, api mulai terlihat sekitar pukul 6.10 waktu Indonesia bergembar pada Senin pagi. Untuk penjabat kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan, sedangkan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kalau lokasi sudah kita isolasi, yang sekarang tinggal satu titik, itu materialnya karet. Nah ini yang kita padamkan sekarang, ini agak sulit kita. Tetapi pelan-pelan nanti kita bersama-sama dengan tim dari PT Semen, dari Pelindo, dari Marinir ya, dari Menir, Pemko Padang. Nah itu kita berusaha Semen, Padang untuk memadamkan ini pelan-pelan. Ini karena materialnya lagi, material karet. Material karet yang terbakar, mungkin satu ton aja, lebih tau, berapa ton lah. Lebih sekian. Yang jelas sekarang tugas kita adalah memadamkan saja. Nanti ada tim forensik dari Polres nanti yang akan melihat permasalahannya di mana. Yang jelas tugas kita sekarang bagaimana memadamkan. Ini sudah sekitar 6,5 jam ini, sudah masuk 7 jam ini. Tapi kita berusaha menjelang malam, nanti ini sudah kita selesaikan. Pak, ini tempat gudang atau pengolahan? Ini gudang, di sini gudang. Jadi gudang material yang sudah siap di-packing untuk di-export. Aini terbakar. Dari Padang, Budi Chandra, Ainih melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!